Berjuangan, tangis dan tawa dalam seribu kisah Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Dosa Terima kasih telah menonton 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 Oke, sekarang kamu antaraku ke lokasi syuting. Iya mbak. Eh Ratna, aku kan udah bilang, supir pribadi baru kamu ini jangan disuruh datang hari ini. Kamu ini bandar banget sih. Apa urusannya sama kamu? Memangnya kamu yang bayar dia? Eh, perasaan selama ini di rumah ini aku yang banyak keluar uang. Kamu itu cuma numpang. Wah, seru nih. Herman selalu bilang Ratna suka selingkuh sama supir pribadinya. Berarti ada kesempatan buat gue deketin dia. Jadi harusnya kamu punya rasa malu sama aku. Kamu harus tau ya. Siapa orang yang telah menjadikan kamu seperti ini? Kamu jangan lupakan itu. Yang lalu-lalu gak usah diomongin. Yang penting itu sekarang sama seterusnya. Udah lah, aku gak mau berdebat dengan hal yang gak penting. Aku mau cari uang dulu. Ayo jangan. Eh, Ratna. Ratna. Kata uang kamu selingkuh lagi dengan supir kamu. Saya akan cerahkan kamu. Yang ada gue yang akan cerahkan lo. Ngerti? Mbak, saya mau tanya. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Mbak ya. Kalau saya udah ikut campur urusan Mbak. Tapi sebenernya Mbak itu kenapa sih masih sama Mas Herman? Kayaknya hubungannya udah gak bisa diterusin kayak gitu. Aku juga sebenernya udah muak hidup sama dia. Tapi aku gak punya bukti untuk mikir. Dia ada kehidupan aku. Oh gitu ya. Sekarang kayaknya kalau foto itu gue kasih ke Ratna. Mereka bisa cerai. Dan gue ada kesempatan buat deketin Ratna. Kalau misalkan saya punya buktinya. Mbak percaya gak Mbak? Maksud kamu? Ya mungkin aja saya punya foto Mas Herman. Berduaan sama cewek. Serius kamu? Mana? Mana fotonya? Aku akan kasih berapapun. Asalkan kamu kasih foto itu ke aku. Mana? Sebenernya. Sebentar ya. Kamu bisa dapet foto ini dari mana? Kamu kan baru sehari kerja di sini. Ah. Saya kan semalam lagi makan Mbak. Terus gak senang aja ketemu Mas Herman sama cewek. Ya. Saya foto deh. Sekarang aku udah punya fotonya. Aku udah punya buktinya. Awas kamu Herman. Kamu gak bisa ngelak lagi dari aku. Kamu tolong kirim foto ini ke handphone aku. Ya? Baik banget. Herman! 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 Ya. Masih kelamat sih kamu. Kamu asik kamu terep-terep. Sekarang kamu udah gak bisa ngelak lagi. Kamu ngapasih kamu? Selama ini kamu selalu nuduh aku selingkuh sama supir-supir aku. Tapi kan entah apa. Kamu tuh cuma nutupin kebusukan kamu yang selingkuh sama perempuan lain. Gaksud kamu apa sih? Aku punya buktinya Herman. Ini buktinya. Iya. Ini memang aku berdua sama Sissy. Tapi ini sedang ada hubungan kerja. Lah hubungan kerja apa hubungan intim? Udah lah Herman. Pokoknya aku gak mau tau. Kamu harus ceraikan aku sekarang juga. Aku udah muak hidup sama kamu. Eh, ya ngaco kamu ya. Patah! Perceraian antara Ratna dan Herman akhirnya terjadi juga. Setelah sekian lama mereka saling tegang. Sebuah bukti foto perselingkuhan Herman ditemukan. Maka terjadilah perceraian. Bukannya itu majikan kamu Nasril? Iya bu. Jadi kamu harus hati-hati kerja sama majikan kamu. Ibu khawatir takut terjadi apa-apa sama kamu. Karena perceraian majikan kamu itu. Ibu ini suka berbian deh. Nasril. Perasaan perlahan ibu suka benar. Udah deh ibu gak usah lebay. Halo. Halo mas. Bisa ketemu sekarang gak? Gak bisa aku sibuk. Kok dimatiin sih? Tidak. 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 Jadi aku cariúsica. Sejaknya naszej negeri biaya en ih pelukaman. Gue kalau jadi Nasril我 bakal lakuin hal yang sama. Siapa yang gak mau sih nikah sama artis. Walaupun dia bekas istirahat orang tapi kan dia artis. Betul pak. Iya, apa, ayah. Ayah, kenapa dia nggak mau ya? Wah, nggak tahu dia itu, ya. Mas, mas, mas? Mas, mas. Mas, mas, mas. Yakin kalau Mbak Raphne itu, cintai Mas Asril? Kalau itu sih, tanya aja langsung sama Mbak. Kalau saya yang jawab, saya kesannya kegeeran lagi. Apalah mau langsung ke jenjang pernikahan, Mas? Gimana, Mas? Ya, kalau itu emang kejadian, ya. Saya nggak nolak. Apa hasil marah nggak kalau disebut-sebut-sebut pemecah keluarga? Untuk orang lain? Enggak, kenapa harus marah? Masya Allah, that's still, that's still. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Gua harap kamu berhenti kerja di sana. Kamu sudah keluar batas lah, Seril. Kamu kan janji sama ibu. Mau kerja yang baik supaya hidup kamu lebih baik. Supaya bisa ngelamar putri. Ibu nggak setuju kalau kamu harus kali dalam perempuan itu. Diam deh, ibu. Gak ada sopan sehantunya banget kalau ngomong. Gak bisa ngeliat. Anaknya baru pulang, capek kerja. Langsung rocas kayak gitu aja. Ibu nggak perlu sopan sama anak sendiri. Apalagi sudah melakukan kesalahan. Patal. Harus mau ibu apa sekarang? Ibu harus seneng dong. Anak ibu sekarang udah dapat kerjaan. Terus udah bisa jadi terkenal. Hah? Itukan yang kita harapin dari dulu. Biar hidup ibu kekurangan. Ibu seneng-seneng aja. Ibu tidak kepikin menjadi kaya raya. Jalan terbaik. Terserah. Terserah ibu mau ngomong apa. Pokoknya aku bakal nikahin tuh, Ratna. Ratna binti Sofyan. Harusrah. 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 Saya nikahkan Ratna binti Sofyan. Dengan Nasril bin Burhan. Dengan Mas Kawin tersebut. Tunai. Saya terima nikahnya, Ratna binti Sofyan. Dengan mas Kawin tersebut. Dibayar tunai. Gimana sah? Barakallahu malanawalakum Aku mau tanya sesuatu deh sama kamu Kenapa sih pernikahan kita gak dipestain? Enggak lah, Nasri Ada sesuatu yang harus aku rahasiakan Apaan emangnya? Nanti aku ceritain ya Udin Udin Ya Allah Kebalikanlah anakku Aku ingin dia kembali ke sini, Ya Allah Kalaupun dia salah Berikanlah aku banyak setiap, Ya Allah Agar dia berpikir dan mau kembali ke jalanmu Kira-kira berjauh dengan doa dia Ku pasrahkan perasaan hati yang bimbang Tentang cinta Di atas bentangan sajadahku Ku bermohon puji kebesaranmu Bila sampai waktu ku, Ku ingin ampunan semua dosaku Bagaimana ku menanggung semua perasaan cinta yang tercinta Lihat lu orang kaya baru dateng Orang kaya apaan? Orang kaya bau kali Desainnya ngerebutin si orang lain lagi Lumpang hidup doang gitu Ih, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau apa kamu kesini? Loh, ini kan masih rumah aku juga Aku kan anak ibu Kok ngomongnya kayak gitu sih? Kalau seorang anak harusnya menghormati orang tuanya Walaupun orang tuanya bodoh miskin Aku bingung deh sama pemikiran ibu Kemarin ibu bilang ibu udah capek dihina jadi orang miskin Sekarang ibu malah ngomong kayak gitu Nasril, apa kamu lupa berkali-kali ibu bilang Ibu gak kepengen jadi orang kaya Ibu hanya kepengen jadi orang yang cukup Apalagi seperti kamu yang serakah dengan mengalankan segala cara Tampar, tampar kalau berani Kamu sudah keterlaluan Kamu pasti celaka Terima kasih telah menonton! Kauan 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 Kau rasa itu penderita. Tidak. Proang. Radna. 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 Jadi apa namanya penyakit saya hidup? Saya belum pernah menemukan penyakit seperti itu Tapi dalam ilmu kedokteran, saudara menanam penuaan hidup Penuaan hidup Penuaan hidup Nasril Nasril, bangun Kamu ngapain sih tidur di situ? Kamu tahu gak sih, kalau aku tuh lagi sakit Aduh udah deh, kamu jangan ngomongin soal penyakit Nanti malah menular ke aku lagi Lagian orang kepingin makin tambah muda Kamu malah makin tambah tua Ratna kok keliatan muda terus sih? Sedangkan gue jadi tua kayak gini Ini pasti ada apa-apa nih Udah deh, kamu mendingan istirahat di kamar tamu Karena kamar utama harus buat aku Udin, Udin Udin Iya, non Iya, iya Kamu tolong jaga Nasril ya Jangan sampai dia kemana-mana Antar kamar tamu Iya, non Halo 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 Oh iya pak Gimana pak Apa? Saya mainin empat sinetron Iklan juga pak Iya, iya pak Saya siap di kontrak oleh perusahaan bapak Iya pak Ternyata gue udah dijadikan tumbal sama Ratna Supaya dia bisa terus sukses Gue yakin banget Ratna pasti pake ilmu hitam Supaya dia bisa awet ngeja Oke, baik-baik pak Makasih banyak ya pak ya Gue yakin aura gue udah dihisap sama Ratna Pokoknya gue harus cari cara Supaya bisa keluar dari kamar ini Nasril Makasih banyak ya Semenjak aku nikah sama kamu Job aku tuh semakin bertambah Apalagi semenjak kamu sakit Job aku makin menjadi-jadi, Nasril Udin, Udin Iya, non Kamu jagain Nasril 24 jam ya Ingat loh Jangan sampai dia kemana-mana Ya Baik, non Aku mau keluar dulu Iya, non Baik, non Ayo, Tuhan Din Tolong ambilin itu, Din Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Allah Assalamualaikum Ya Allah Subuhkan Tolong Terima kasih Ya Allah Bu Bu Sudara Bu Bu Bu